ini untuk penggunaan remote kita tekan aja ada 4 tombol semuanya sama nah ini bisa nyala terus oke di tes untuk smoke fogger 1500 watt dari brand spark ya untuk pemanasan awal dia butuh waktu sekitar 5 menitan ketika sudah panas nanti ada jeda pemasa ada indikator di sini ada tombol dan juga indikator ketika lampu menyala itu berarti smoke sudah siap untuk digunakan ini untuk penggunaan remote kita tekan aja ada 4 tombol semuanya sama nah ini bisa nyala terus oke ketika sudah terlalu panas atau overheating dia bakal kasih tanda lampunya dia mati ya ketika lampunya mati dia bakal pemanas pendinginan terlebih dahulu butuh jeda sekitar satu menitan ya satu menitan sebelum dia bisa dipakai lagi indikatornya adalah lampunya menyala gitu nanti ketika lampunya ini bisa langsung kita pencet lagi kita mainin lagi dan untuk perawatannya jika sudah selesai ini dipakai kita harus copot dia angkat dia punya tempatnya ya ya selang dari penampungan nah ini udah nyala lagi ya itu juga udah nyala lagi terus dipencet sambil pencet terus jadi tombol itu ini kita angkat eh tunggu terus angkat ya ditekan semuanya Gus habiskan cairannya nah itu juga ditekan nah itu tombolnya udah berfungsi ya tekan terus jangan dilepat ke sampai dengan berbunyi nah ini ada bunyi ya Nah ketika ada bunyi berarti cairan di bagian selang itu sudah habis lihat nah itu indikator udah ketika sudah sudah habis berarti ini sudah siap untuk kita simpan tapi jangan dimatiin dulu untuk powernya tunggu sampai dengan lima menit supaya pemanasan di heater itu enggak terlalu ngedrop jadi enggak bikin mampet cairannya atau hiternya Oke jadi kalau seandainya udah selesai ini udah dihabisin tunggu lima menit dulu sebelum dicabut powernya biarkan power tetap nyala Oke ini untuk penampungan dari liquidnya satu menit Mas satu mesin dapet satu liquid disini ada indikator untuk cairannya apakah masih penuh apa sudah mau habis Oke jadi remote bisa tombol bisa hai 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 hai